KPU Sarolangun melakukan sosialisasi calon perorangan untuk DPD dalam pemilihan tahun 2024. Seluruh Insan Pers dan OKP ormas dikumpulkan di Aula Hotel Gold Belt Sarolang. Sosialisasi calon perseorangan anggota DPD pada pemilu tahun 2024 disebutkan Ibrahim, Komisioner KPU Sarolangun, bahwa sesuai PKPU nomor 10 tahun 2022, untuk calon perseorangan harus mendapat 2.000 dukungan, dukungan harus tersebar minimal 50% di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Sarolangun saat menggelar dan mendatangkan pembicara dalam acara sosialisasi calon perorangan pada pemilu 2024 mendatang. Karena tadi kita pembagian wilayah itu adalah 50% di provinsi ini, berarti bisa saja Sarolangun ini bagian dari yang 50% itu. Artinya kalau bagian dari 50% itu, ya artinya Sarolangun kebagian untuk paktuan. Ya tadi dukungan sesuai dengan keputusan KPU nomor 478, bahwa untuk Jambi ini adalah minimal 2.000 dukungan. Halapannya itu tadi dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Desember tahun 2022. Untuk perorangan. Jumlah kursi ya DPD itu setiap provinsi ya 4 orang gitu. Acara sosialisasi dibagi 2 sesi, dengan mendatangkan narasumber Nurayda Fitri Hapi, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jambi, sekaligus Komisioner KPU Provinsi Jambi, serta narasumber Edi Martono sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dengan materi pengawasan pencalonan calon anggota DPD hingga selesai pemilihan. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.